Persamaan kuadrat Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang bisa dinyatakan dalam bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0, karena kalau A sama dengan 0, tidak ada lagi variabel kuadrat dalam persamaan tersebut. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, ada tiga cara yang bisa digunakan. Cara pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Dalam cara pemfaktoran, jika terdapat persamaan X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, ini bisa difaktorkan menjadi X plus P kali X plus Q. Di mana nilai P plus Q sama dengan B, dan nilai P kali Q sama dengan C. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ke contohnya pada persamaan X kuadrat tambah 12X tambah 20 sama dengan 0. Di sini kita cari suatu nilai P dan Q yang memenuhi P plus Q sama dengan 12, dan P kali Q sama dengan 20. Jadi di sini yang memenuhi adalah P sama dengan 10, dan Q sama dengan 2. Maka persamaan X kuadrat tambah 12X tambah 20 sama dengan 0, menjadi X plus 10 kali X plus 2 sama dengan 0. Jadi solusi untuk persamaan di sini adalah X plus 10 sama dengan 0, yaitu X sama dengan minus 10, dan X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 2. Untuk melengkapi kuadrat sempurna, jika ada persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, prosesnya adalah kita membagi kedua sisi dengan A, menjadi X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan 0. Setelah itu nilai konstan C per A kita pindahkan ke sisi kanan, menjadi X kuadrat plus B per AX sama dengan minus C per A. Untuk melengkapi kuadrat sempurna, kedua sisi kita tambahkan setengah B per A kuadrat, sehingga menjadi X kuadrat tambah B per AX tambah setengah B per A kuadrat, sama dengan minus C per A tambah setengah B per A kuadrat. Persamaan di sini sudah menjadi kuadrat sempurna, yaitu X plus setengah B per A kuadrat, sama dengan minus C per A ditambah setengah B per A kuadrat. Untuk lebih jelasnya kita gunakan contoh soal dengan persamaan 2X kuadrat tambah 4X minus 4 sama dengan 0. Di sini kita mulai dengan membagi persamaan ini dengan 2, menjadi X kuadrat plus 2X minus 2 sama dengan 0. Setelah itu nilai konstan 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan, menjadi X kuadrat plus 2X sama dengan 2. Setelah itu kita tambahkan setengah kali 2 kuadrat, yaitu sama dengan 1. Persamaannya menjadi X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 2 plus 1. Di sini sudah menjadi kuadrat sempurna, yaitu X plus 1 kuadrat sama dengan 3. Jadi solusi dari persamaan di sini adalah X plus 1 sama dengan plus minus akar 3. Maka X sama dengan minus 1 plus minus akar 3. Jadi kedua akar dari persamaan kuadrat ini adalah X sama dengan minus 1 plus akar 3. Dan X sama dengan minus 1 minus akar 3. Akar-akar dari persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 bisa dirumuskan menjadi X sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Contohnya kita gunakan dalam persamaan 2X kuadrat tambah 7X minus 5 sama dengan 0. Jadi nilai X dari persamaan di sini sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Yaitu sama dengan minus 7 plus minus akar 7 kuadrat minus 4 kali 2 kali minus 5 per 2 kali 2. Sama dengan minus 7 plus minus akar 49 tambah 40 per 4. Menjadi minus 7 plus minus akar 89 per 4. Jadi akar-akar dari persamaan tersebut adalah X sama dengan minus 7 plus akar 89 per 4. Dan minus 7 minus akar 89 per 4. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.